Intro Adalah pewaris terbesar keluarga Buana Memang cocok untuk orang seperti kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para fans buku harian serang istri dimanapun kalian berada Berjumpa kembali tentunya bersama Bang Mimin Kali ini Bang Mimin akan sedikit mengasih bocoran alur cerita buku harian serang istri buat episode nanti malam Yang tentunya semakin seru untuk kita lihat Tapi sebelum lanjut ke videonya yang baru bergabung di channel ini Alangkah baiknya tekan dulu tombol like, komen, dan subscribe-nya Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Dan usahakan tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman antara para fans buku harian serang istri dengan Bang Mimin Dan dari yang pertama kita disukur dengan adegan yang dimana Nana dan Dewa nambah romantis Yang dimana Nana dan Dewa pun telah tak sengaja membonggarkan rahasianya Kevin dan Alia Dan disitu pun ternyata Nana pun sangatlah jujur kepada mereka berdua kalau Junior itu adalah anak saya Dan Alhamdulillah sampai kini Junior telah dimiliki oleh Nana dan Dewa Hmm pasti mereka bahagia banget ya guys Semoga aja Nana dan Dewa selalu bahagia Nah guys mari kita lihat juga di adegan kedua Kita disukur dengan adegan yang dimana ya Pasya telah akan melamar Lula Yang dimana disini Pasya bilang kepada Lula Mau gak kamu menjadi masa kini dan masa kesananya Dan disitu pun ternyata Lula pun sangat kaget Dengan Pasya tersebut mengukapkan rasa itu kepada Lula Dan disitu pun ternyata Pasya membawa sebuah cincin begitu indah dan untuk Lula Dan disitu pun apakah diterima apakah tidak pasti Lula nerima cintanya Pasya Ya guys jadi adegan terakhir ya Kita disukur dengan adegan yang dimana Nenek Ratu mengumumkan yang dimana sedang akikannya Junior Disitu pun Nenek Ratu mengumumkan kepada keluarga Buwana Dan para tamu undangan Yang dimana yang sebagian paling besar bagi pewaris Buwana Keluarga Buwana yaitu Junior Dan disitu pun ternyata Nenek Ratu pun Sudah menyetujui kalau Junior lah yang sangat besar untuk menerima warisan dari keluarga Buwana Dan disitu pun ternyata Dewa pun sangatlah kaget Begitu Nana pula Begitu juga Roni tidak suka kalau Junior yang lebih banyak warisan dari keluarga Buwana Dan disitu pun ternyata Roni akan mengumumkan ulah lagi kayaknya kepada Nana dan Dewa Dan disitu pun ternyata Nenek Ratu pun sudah pihak dan sudah sepakat kepada dirinya sendiri Kalau yang membagikan warisan yang paling besar adalah Junior Dan disitu pun Priska tidak terima begitu saja Kalau Priska itu bukan siapa-siapa keluarga Buwana tapi dikasih warisan Guys mari kita lihat ya dimana si Aliong Baliong telah termasuk narapi Yang dimana disitu pun ternyata Nana pun datang kepada Alia Ya sempat kamu bagus di tempat ini Ini tempat kamu seharusnya Kamu kelayapan yang sering mencelakai saya dan keluarga saya Kamu berhak di dalam sel tersebut Dan disitu pun ternyata Nana pun bilang kepada Alia Ya mampus banget kalau kamu dalam sel Bye bye saya pergi dulu Jangan lupa bahagia Disitu pun Alia sangatlah kesal kepada Nana Nah 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 Gimana kelanjutan buku harian sering istri Jangan lupa saksikan terus buku harian sering istri hanya di SCTP1 untuk semua Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Dan jangan lupa share ke teman kalian agar channel ini berkembang dengan baik Jangan lupa tonton terus sampai selesai Saya Nurkan diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton